Assalamualaikum Pemirsa Kali ini saya sedang memperbaiki sebuah TV dengan mesin sudah digital ini ya Ini menggunakan mesin WECOM Yang sudah support TV digital Dan setelah saya cek Kerusakannya adalah di bagian tuner TV digitalnya Seperti ini ya Ini harganya lumayan mahal Sekitar 200 ribuan kalau di toko online Jadi kalau menurut saya pribadi Jika pemirsa semuanya mempunyai TV tabung yang belum digital Kalau harus memilih apakah harus membeli STB Ataukah menggantinya dengan tuner TV digital Kalau saya pribadi lebih memilih untuk membeli STB Karena sudah terbukti ya Meskipun tuner digital ini juga rusaknya sama saja Harganya mahal Dan kerusakannya seperti STB Mudah rusak Dan kekurangannya lagi Kalau kita menggunakan tuner TV digital seperti ini Kalau terjadi kerusakan Harus membongkar TV-nya Berbeda dengan menggunakan STB Kita hanya perlu menservis STB-nya saja Dan untuk keawetan Kemungkinan kalau kita merawatnya dari pertama beli Akan lebih awet STB Jika kita pertama beli langsung kita modifikasi Untuk elko-nya kita ubah dengan yang lebih baik dan lebih besar Serta kita kasih kipas angin atau pendingin Dan untuk software-nya Setiap 3 bulan sekali atau 1 bulan Kita reset pabrik Atau factory reset Itu biasanya akan lebih awet Namun di video ini saya tidak akan melakukan servis dulu Ini hanya melepas saja ya Sudah kita lepas Nanti saya lanjutkan Di video ini saya hanya akan berbagi Bahwa menurut pendapat saya Lebih baik jika kita memiliki TV tabung Jika harus memilih membeli STB atau membeli tuner digital Ataupun mengganti dengan mesin TV digital Kalau saya pribadi Memilih dengan membeli STB Namun dari awal sudah kita rawat Atau kita modifikasi supaya awet Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton